Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa mobil angkutan umum jenis elf penuh dengan penumpang menabrak warung hingga hancur tadi subuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa orang penumpang harus dibawa ke puskesmas untuk menjalani pengobatan karena mengalami luka-luka. Mobil angkutan penumpang jenis elf dengan nomor polisi E7897VB yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung menabrak warung hingga hancur. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pemilik warung Aminah mengatakan peristiwa yang terjadi pada subuh sekitar pukul 5 tersebut sangat mengejutkan dirinya. Pasalnya ia baru saja keluar dari kamar mandi dan akan melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba saja warungnya ditabrak mobil hingga hancur. Ambil wudhu lagi, wudhu selaku, pas muka pilih itu tengah, mobil masuk itu, ibu kaget. Kejadiannya gitu, ibu juga nggak bisa keluar, dan nggak ada pintu lagi. Ibu juga, ibu semua pada kena mobil gitu, papa satpam dibantuin. Itu nggak ada luka, ibu? Nggak ada apa, cuman aget. Cuma cuma bersyukur, ya Allah, ibu masih dihidupi. Nggak ada abadian meninggal di Kecamatan Jatinangor gitu. Penumpang yang malami luka-luka langsung dibawa ke puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan pengobatan. Akibat peristiwa tersebut, sopir elf berikut kendaraannya hingga kini masih diperiksa dan ditahan tim Lakalantas Polores Sumedang untuk dimintai keterangan kronologis kejadian. Diki Guntara, Bandung TV